Seperti apa mitigasi dan penanganan dampak cuaca buruk? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Deputi Bidang Meteorologi Gus Suwanto, PLT Kapus Datin BNPB Abdul Muhari, dan nanti juga akan bergabung bersama kami, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Gus Suwanto terlebih dahulu. Pak, ini adanya perbedaan informasi ya, Pak, dari BMKG dan BRING ini membuat masyarakat kebingungan. Jadi, update terkininya, Pak. Hingga sore hari ini, prediksi cuaca untuk hari ini seperti apa? Khususnya di Jabodetabek. Baik, Stefani. Jadi, kami sampaikan terlebih dahulu, BMKG dengan kekuatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 adalah salah satu-satunya badan yang berhak menyampaikan informasi cuaca ke publik ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, BMKG tidak pernah menyatakan tanggal 28 itu terjadi badai dasar. Yang bisa disampaikan oleh BMKG berdasarkan perakhirannya, bahwa tanggal 28 Desember potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu terjadi. Yang pertama, konsentrasi hujan dengan intensitas sedang itu berada di Jakarta, Tangerang, Kasi, dan sebagian depok. Sedangkan potensi hujan lebat itu terdapat di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Kira-kira seperti itu, Stefani. Baik, jadi Jakarta ini salah satu memang wilayah yang berpotensi terjadi hujan, namun tidak badai ya Pak ya? Bukan badai ya? Tidak. Jadi tidak badai. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena kalau kita bicara tentang badai, itu di dalam terminologi meteorologi selalu terkait dengan siklontropis. Atau badai siklontropis, di mana dia akan memiliki area yang lebih luas, 10 hingga sampai 100 km. Sedangkan kecepatannya itu juga harus terpenuhi, kecepatan anginnya. Harus sampai misalkan 63 km per jam. Di samping itu juga harus didahului adanya low pressure area, terus ada pembentukannya dulu bibit siklontropis, baru menuju badai siklontropis. Seperti itu. Baik, saya coba ke Pak Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD DKI. Sudah bergabung, Pak Isnawa? Iya, Pak. Apa kabar? Baik, Pak Is. Jakarta, Jabodetabek ya secara general ini salah satu yang disebutkan BMKG tadi, memiliki potensi hujan cukup tinggi sampai akhir tahun nanti. Seperti apa antisipasi dari BPBD? Ya, tentunya kita berdasarkan rilis dari BMKG, kita terus melakukan antisipasi dan mitigasi kebencanaan. BPBD DKI Jakarta terus melakukan upaya-upaya, ada yang sifatnya non-struktural, ada yang sifatnya struktural. Kalau yang non-struktural itu ya seperti kami menginformasikan kondisi cuaca kepada warga Jakarta, tentunya berdasarkan rilis dari BMKG, kami juga menginformasikan tentang tinggi muka air di pintu-pintu air kita, jadi kalau cuaca ekstrim, hujan lebat, dan sebagainya, tentunya akan ada peningkatan debit air di sungai-sungai, 13 sungai di Jakarta. Ini tentunya harus kita waspadai. Kemudian juga kami misalnya mendistribusikan sarana-prasarana, penanggulangan banjir, bersama para wali kota, camat bura, mempersiapkan posko-posko banjir, mengedukasi warga masyarakat, termasuk juga kalau untuk yang struktural ya seperti tadi, M. Prof. DKI Jakarta melakukan misalnya pengerukan kali sungai waduk danau, menempatkan banyak sekali pompa-pompa folder di ratusan titik di DKI Jakarta, melakukan sodetan, menyiapkan waduk yang ada di hulu di kawasan Ciai Bogor misalnya, kemudian melakukan pengerukan-penggerukan pembersihan sampah, ada kegiatan gerbuk lupur oleh para wali kota, dan lain-lain. Artinya kita terus melakukan upaya-upaya seperti ruang limpa sungai, ada vertikal drenase, pembersihan-pembersihan saluran, dan lain-lain. Jadi artinya semua kita bekerja untuk memitigasi kemungkinan yang terburuk misalnya terjadi apabila ada cuaca ekstrim di DKI Jakarta. Baik, Pak Abdul Muhari, kalau secara nasional kita melihat bukan hanya banjir ya, longsor juga terjadi, dan berbagai bencana lainnya terkait dengan cuaca buruk. Mitigasi dari BNPB seperti apa? Ya, tentu saja kita di BNPB sudah melakukan koordinasi dengan BPB di daerah Selatan DKI, Jawa Barat, dan di beberapa tempat yang disampaikan oleh BMKG akan mengalami peningkatan intensitas hujan selama Natal dan jelang tahun baru ini. Sebenarnya, Mbak, cuaca ekstrim ini sudah kita antisipasi dari sejak September dulu. Kami bersama BMKG sudah melakukan rakor lintas kementerian, dan bulan November kita sudah melakukan apel kesiak-siagaan bersama DKI, Jawa Barat, dan Banten. Tetapi memang atensi kita di jelang tahun baru ini, karena ada sekitar 44 juta warga kita yang akan melakukan perjalanan, perjalanan, tentu saja ini perlu kita pastikan keamanannya. Untuk itu juga kita dengan Kementerian Perhubungan sudah melakukan koordinasi supaya jika nantinya diperlukan apakah itu penundaan perjalanan, nilai pesawat, cancel, dan lain-lain, ini memang semata-mata dilakukan untuk menjamin keselamatan warga melakukan perjalanan. Pak Guswanto, kalau prediksi dari BMKG ini potensi puncak dari cuaca ekstrim di Indonesia ini kapan sebenarnya, Pak? Ya, tempatnya barangkali puncak untuk musim hujan dulu ya. Puncak musim hujan itu terjadi antara Desember, Januari, sampai Februari. Hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk di Jaboditabek sendiri, kalau kita refer kejadian beberapa tahun yang lalu, itu ya berkisar antara 2019 itu akhir Desember 31. Dan Januarinya di 2020. Kemudian ada Februari tahun 2021-nya. Jadi memang antara sekitar itu, Stefani. Kalau untuk tahun ini, Pak, secara spesifik di Jaboditabek? Tahun ini kalau kita lihat Jaboditabek kemungkinan masih terjadi terus ya sampai Januari. Nah, tapi untuk bulan Desember ini kita melihat kemungkinan di tanggal berdasarkan prediksi BMK itu tanggal 30 itu akan ada peningkatan yang cukup sedikit. Tanggal 30 ya, Pak, ya? Yang perlu diwaspadai terkait dengan potensi hujan. Baik. Pak Isnawa, kalau dari BPBD DKI Jakarta sendiri, pemetaannya untuk titik-titik mana saja yang paling rawan perlu diwaspadai terjadi banjir, termasuk juga banjir, mungkin, Pak? Ya, Mbak. Jadi begini, kami punya data ada 25 kelurahan dari 267 kelurahan di DKI Jakarta yang kita petakan di lima tahun terakhir ini sering mengalami kondisi rawan genangan maupun banjir. Ini misalnya ada di Jakarta Barat, ada tiga kelurahan. Kemudian di Jakarta Selatan, ada sembilan kelurahan, dan seterusnya. Nah, kita terus memantau lokasi-lokasi ini, terutama daerah-daerah yang memang lokasinya ada di bantaran Kali dan Sungai. Misalnya seperti kawasan-kawasan Ulujami, pesanggerahan, daerah Kemang, petobogan, dan lain-lain kira-kira gitu, Pak. Baik. Pak Muhari, kalau dari BNPB, adakah kemudian langkah modifikasi cuaca yang dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi, ya, meminimalisir dampak dari cuaca buruk? Ya, BNPB bersama dengan BRIN, BMKG, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan BKI tentu saja, didukung oleh TNI Akatan Udara. Kita menggunakan beberapa unit petawat CASA dari TNI Akatan Udara. Ini kita sudah mulai berjalan dari tanggal 25, Pak Stephanie. Dari 25, kemudian ini akan terus kita lakukan sesuai dengan prediksi dari BMKG, operasi kita kita targetkan sampai 3 Januari 2023. Nah, operasi tiap harinya tentu saja nanti akan mengikuti perkiraan pergerakan awan dari BMKG, di mana kita harus menjatuhkan garam, dan lain-lain, supaya daerah-daerah yang merupakan atensi kita, khususnya Jabu Meritabek, ini bisa kita minimalkan potensi resiko yang seperti sebelumnya disampaikan. Modifikasi cuaca ini, termasuk tadi disebutkan menaburkan garam dan sebagainya, di wilayah mana saja, Pak Muhari utamanya, karena di wilayah Indonesia bagian timur ini, sepertinya cuaca ekstrim juga terjadi, bahkan sampai mengakibatkan longsor. Iya, untuk teknologi modifikasi cuaca ini, kita bergantung kepada permintaan dari pemerintah provinsi. Tentu saja, untuk yang sudah kita lakukan, itu adalah Jawa Barat, dari tanggal 25, dan hari ini kita melihat sendiri, ada beberapa kali, tiga pesawat, tiga unit pesawat, yang akan berputar-putar di langit Jakarta, untuk TMC ini. Sekiranya nanti di daerah lain diperlukan, khususnya misalkan kita lihat, Sulawesi Selatan, sudah satu minggu di Kepung Banjir, dan beberapa Kabupaten Kota Longsor, ada lima korban meninggal dunia, empat hilang nanti. Kita melihat eskalasinya nanti, eskalasi dari potensi berikutnya, dalam hari-hari ke depan, dan memang kalau pemerintah provinsi membutuhkan itu, dan meminta dukungan ke BNPB, tentu saja BNPB akan siap untuk melakukan itu. Kalau untuk DKI Jakarta, sudah ada permintaan, Pak, untuk melakukan modifikasi cuaca? Pak Kalaksa BNPB DKI itu bisa lebih tepat menjawabnya. Baik, saya ingin tanyakan dulu, Pak Agus Wanto, kalau dari BMKG sendiri, ini kan akhir tahun identik dengan pariwisata ya, Pak, banyak kemudian masyarakat, terutama Indonesia kan negara kepulauan, banyak pantai. Sebenarnya cukup aman, tidak sih, Pak, wisata di akhir tahun, di tengah potensi cuaca buruk seperti ini? Baik, Stepan. Jadi kalau kita lihat dari perangkiraan cuaca, atau cuaca ekstrim yang terjadi, itu ada tiga ya. Yang pertama yaitu hujan lebat sampai ekstrim, kemudian yang kedua adalah banjir rob, atau banjir pesisir, atau rob, ya. Terus kemudian tinggi gelombang, dan satu lagi adalah angin kencang. Nah, sepertinya kita harus menyesuaikan, karena apa? Tidak semua wilayah Indonesia itu terkena empat-empatnya. Tidak semua wilayah Indonesia juga kena banjir pesisir. Jadi kita harus memilih. Misalkan pada saat 20-27 yang lalu, sebaiknya ya kita tidak memilih untuk wisata di Ancol, misalkan atau wisata pantai utara DKI. Karena pada waktu itu, tanggal 25 itu, juga diangke terjadi rob. Nah, itu yang perlu kita lihat. Sedangkan untuk wisata di gunungan, maka ancaman yang ini adalah adanya cuaca ekstrim, hujan lebat hingga ekstrim ya. Karena di daerah yang berlereng, itu mengkhawatirkan kita terada longsor dan lain sebagainya. Jadi, DMKG juga memberikan informasi tentang cuaca di daerah-daerah wisata. Sebaiknya masyarakat dapat mengupdate atau melihat kembali tujuan wisata disesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Seperti Karimun Jawa, kemarin tanggal 20 kita beritahukan ternyata ada yang wisata ke sana. Dan tidak bisa kembali selama 5 hari. Terpaksa harus stay di Karimun Jawa karena tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Kira-kira itu penjelasannya, Stefan. Baik. Pak Isnawa, kalau untuk daerah Jakarta sendiri, kemarin sempat disebutkan juga oleh PJ Gubernur imbauan untuk WFH ya. Dari BPBD ada tambahan, mungkin memang perlukah dilakukan WFH selama potensi cuaca buruk masih mengintai DKI Jakarta? Iya, jadi Pak PJ Gubernur juga menyampaikan pada saat beliau baru dilantik sebagai PJ Gubernur kepada jajaran Pemprov mulai dari Lurah sampai para wali kota, kepala dinas, dan lain-lain. Artinya, kita bahasanya mengenali resikonya dan mengurangi bahayanya. Artinya, warga Jakarta pada saat Jakarta mengalami cuaca yang ekstrim, ada potensi bencana hidrometeorologi, angin kencang, kemudian hujan yang sangat lebat, intensitasnya sangat lebat, tentunya berpotensi misalnya terjadi pohon tumbang, berpotensi terjadinya banjir, genangan, dan lain-lain. Ini tentunya membawa dampak yang sangat tidak nyaman bagi warga Jakarta. Jadi, ajakannya, imbauannya adalah untuk WFH, untuk tidak beraktifitas di luar. Demikian, Pak. Meminimalisir adanya dampak cuaca buruk ya, Pak. Baik, tentunya semua masyarakat diharapkan tetap puas pada dan berhati-hati. Terima kasih, Pak Isnawa, Pak Abdul Muhari, dan juga Pak Guswanto sudah bergabung bersama kami di AIN Newsore.